hai hai guys apa kabar kalian semuanya welcome back di channelnya Kak Sas welcome untuk kalian yang baru join di channel Kak Sas salam kenal dari Amerika Kak Sas orang istri mama sorry ya guys ya tangan Kak Sas kering banget tiap cuci tangan selalu kering ya harus pakai lotion jadi Kak Sas ada bawah banyak ini ya kebutuhan perintilan kecil-kecil ya ada handiplash untuk dedek kalau jatuh apa-apa terus lotion ada lipstick ada floss ini pembersih telinga kalau emergency ya guys ya masih harus ada tuh ada lip gloss dan headphone ya dan anyway itu emergency Kak Sas tas emergency di dalam tas Kak Sas ya anyway hari ini Kak Sas sibuk banget guys hari Senin ya Kak Sas bikin sarapan untuk dedek buat makan pontot untuk dedek antar dedek sekolah habis itu Kak Sas pulang bebersih bebersih sebentar nggak semua kena dibersihin ya cuma ruang tamu saja kalau weekend Kak Sas nggak bebersih ya karena Kak Sas fokus ke family family activity family pokoknya fokus ke family jadi weekend Kak Sas nggak bebersih dan kalau sudah Mas Casey kan hari Senin nyambut dedek sekolah hari Senin jadi Kak Sas ada sedikit luang waktu untuk bebersih ya terus jam 10 ada meeting di kantor sama orang kantor terus ini Kak Sas Kak Sas baru selesai meeting dan habis ini Kak Sas mau ke Aldi shopping buah-buahan dan keperluan seharian untuk keluarga kita jadi habis ini Kak Sas langsung ke Aldi pulang ke rumah unload groceries habis itu Kak Sas ada pasien in-home yang kalau kalian udah ikutin Kak Sas dari dulu Kak kalian tahu kalau Kak Sas ke rumah pasien Kak Sas yang manula karena beliau tidak bisa datang ke klinik jadi Kak Sas datang ke sana ya anyway semoga saja beliau sudah baikkan biar beliau bisa datang ke klinik kasas begitu juga beliau bisa keluar dari rumah kayak refreshing juga lah ya keluar dari rumah anyway kasas mau ke Aldi kalau nggak sibuk kasas aja kalian ke Aldi kalau sibuk ya nanti vlog-vlog yang lain aja ya yuk ikutin Kak Sas yuk like a bird on a tree I'm just sitting here I got time it's clear to see from up here the world seems small we can sit together it's so beautiful so guys Kak Sas sudah nyampe rumah dan belanjaannya udah Kak Sas bawa ke dalam rumah ini belanjaannya tadi 190 dolar itu nggak tahu berapa cuman sedikit saja dan sekarang karena barang-barang udah naik inflasi sekitar 8 persennya di sini jadi aduh gaji nggak naik tapi harga barang naik Oke kasas mau ajak kalian haul tergesa-gesa sih karena kasas harus pergi ke kota untuk ke kota go to town kasas ada appointment jadi langsung aja kasas sekalian aku seriho maafkan itu box lampu kasas mau donasi ya anyway lihat tuh kasas akan itu ya apa namanya masukkan belanjaan ke dalam kulkas kamu mau kasas pisah-pisahin dulu ini ini kan sereal ya ini tuh kasas beli seriho begini biar kalian lihat tuh oh hahaha nevermind guys jadi seriho kasas ada beli ini apa namanya granola bar untuk dede ya ini ada gluten free cake pancake bukan pancake apa itu cupcake untuk kalau kasas ada keperluan bikin makeup cake terus ini ada brownies juga gluten free Oke guys ini hal barang-barang kering yang kasas akan simpan di storage terus kasas beli cemilan ini untuk dede sama maskesi terus kasas beli am jeruk ya orange ini tadi nggak tahu berapa saya lupa ya terus beri kopi organik topi untuk kita meskipun dan daxas kalian tahu apa gluten free itu gluten free itu adalah makanan yang tidak mengandung gandum ya atau wheat karena kasas ada otoinium jadi kasas sebisanya menghindari am gandum tapi ya kadang-kadang enggak papa-kadang kasas masih apa ya agak itu ya bandel ya ini aku info teruidor Terus tale saya beli ini ini adalah kukis ya dari jerman punya kukis untuk kalau ada ponakan kak asas ke sini ya yang kering-kering kak asas akan taruh sini terus maaf ya ada kacang apalagi kalian bisa fokus kebelanjaan ada kacang apalagi guys ini yang kering-kering nanti kak asas bawa ke storage di bawahnya terus ini jagung frozen ya kacang bunyi ini keju sesuatu ke dalam refrigerator dan ada madu jadi ini enggak perlu di taruh dalam kulkas ya ini yogurt kak asas mau taruh dalam kulkas organic yogurt dan ini adalah cauliflower sayuran dan kak asas beli smoke oyster beli dua dan kak asas beli ini dua ya pink salmon ini ada dua tadi tiga dolar 99 sen kalau nggak salah ini herring fillet ini sorry dari Jerman ya herring dan seterusnya yang kering-kering ditaruh ke lantai bawah storage tuh dia terus ini marshmallow karena kita mau ke rumah danau akhir pekan ini jadi kak asas mau bikin s'mores untuk dede ya Oke ini yang untuk di lantai bawah dan ini sayur-sayurannya kak asas mau tunjuk tahu kasar dulu kak asas kak asas beli keo organic keo ini untuk bikin smoothie kak asas dan asparagus asparagusnya ini ya besar-besar ya saya suka yang agak kecilan gitu ya by the way tahun ini saya tanam asparagus tapi nggak tahu kapan bisa bisa dimakainya biasanya katanya ya setahun tanam mungkin spring tahun depan baru bisa makan ya spring onion daun bawang dan oh tadi ini chips lagi ya green food chips terus kasih beli 2 raspberry ini tadi 2 dollar 99 sen jadi sekitar 6 dollar dua kotak begini ini 3 dollar tadi ya kalau yang tinggal di Amerika pasti tahu ya terus kasus beli ini 6 dollar Oh 399 jadi sekitar 8 dollar ya dua kotak ini 6 dollar jadi mahal banget juga sih ini untuk bikin kopi jadi kasus akan pakai kalau bikin kopi itu kayak saringan gitu kalian kalau yang tinggal di Amerika pasti tahu ya terus kasus beli olive oil dua botol udah lama sekarang kasus nggak pakai minyak sayur udah hampir tiga bulan kasus nggak pakai minyak sayur jadi kalau masak pakai mentega ya anyway grocery shoppingnya kayak grocery shopping grocery haulnya kayak segitu aja guys lihat cucian kasus numpuk ya belum kasus urusin karena sibuk banget sampai sini dulu kalau kalian suka vlog daily kasus silahkan like dan subscribe saya akan kasus share kehidupan sederhana kasus disini semoga kalian selalu sehat while afia god bless you salam dari Amerika In長